Kita sedih dengan tim full ini, dari masyarakat, dari pura sudah ada, dinas pertemuan sudah ada, dinas kesehatan, dari masyarakat, dengan masyarakat, untuk melihat ada beberapa topik. Yang pertama, masyarakat luar sana, dari suatu barang. Kemudian yang kedua, yang paling berarti, apakah sebuah makanan ini mengandung masyarakat yang berbaik. Ini salah satu depan kita adalah untuk menunjukkan, karena ikan asin, karena semuanya mengandung permarin atau buah. Jadi nanti beberapa semuanya akan kita ditanggungkan kepada ayam daging, termasuk ikan, jadi nanti kita ambil sesuatu bahan. Jadi memang lebih banyak kepada yang dikonsumsi hari-hari untuk masyarakat, dan ini salah satu untuk menjaga supaya ada keamanan, ada ketenangan dari masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang, bahan makanan yang dimakan untuk itu terjaga dan tidak mengandung jatuh-jatuh yang terbaru. Ini sedang diambil sampelnya, nanti di uji bilang langsung di dinas kesehatan. Kita sudah memiliki alatnya, sekarang memang berada di dalam mobil, ini sampel ini nantinya kita bawa ke mobil untuk alat sini, tapi memang tidak bisa hari ini, karena kan banyak sampel ini. Bagaimana bisa satu hari, dua hari ke depan baru berusaha berasal. Ada berapa sampel yang diambil Pak? Mungkin ada 200-20 ini. Ada sewarna untuk bahan makanan, kemudian ada kemperi, ikan asin, kemudian untuk pengolahan kuih dan sebagainya. Pak, kalau untuk sidak ini apakah dilakukan hanya pada saat bulan remadhan atau memang rutin dilakukan? Ya, secara fungsional dari dinas kesehatan sudah melakukan secara rutin. Cuma memang tidak di dalam lingkup yang sepuluh yang besar. Makanya memang saya harapkan saya di tahun ini dan tahun depan, nanti akan kita rutinkan memang 3 bulan atau 4 bulan sekali. Karena kita kalau mengharapkan dari BPM, BPM itu hanya satu tahun sekali saja, pas orang remadhan mau lebaran. Kemarin saya menyarankan dengan BPM Provinsi, kita nanti akan membentuk tim terpadu di Singgawang ini yang melibatkan beberapa SKT ini, jadi asisten di respektan dan respektan yang di respekt kesehatan, membentuk tim terpadu, jadi nanti kita buat kegiatan, nanti BPM kita undang. Jadi BPM itu bisa datang satu tahun 3 kali, 4 kali. Saya pikir itu lebih rutin dan sebagai bahan juga untuk pencegahan. Karena semakin sering kita lakukan rutin. Pemeriksaan ini saya kira-kira penataan untuk pemeriksaan tidak akan melakukan sesuatu yang luar yang langsung istinya.